Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan, juga keembedian bahwa saya dianggap punya kompetensi untuk bisa bersanding dengan para calon-calon presiden. Dan tentunya politik di Indonesia ini kan tidak statis, masih sangat dinamis sekali, sampai batas pendaftaran pun bisa berubah sewaktu-waktu. Jadi kita masih mesikapi ini semua seperti apa, masih kita lihat dinamikanya akan seperti apa. Demokrat siap kehilangan muka jika Yeni Wahid jadi copres anis, ditikung dan dipermalukan lastim, Demokrat ancam hengkang, koalisi buban. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fanny Bagri di channel media 45. Masalahnya adalah, kengototan Bang Paloh buat menentukan semuanya sendirian. Buat ngatur-ngatur semuanya sendirian. Ini bisa jadi gak bakal diterima dengan baik oleh dua partai koalisi mereka, yakni Partai Demokrat dan PKS. Partai Nasdem sudah lebih dulu memajukan dan memegang capres anis Baswedan. Masa mereka mau menentukan juga nama dan sosok cawapres? Ini betul-betul sikap yang tidak menghormati Partai Demokrat dan PKS. Tapi udah ada pendekatan-pendekatan. Pastilah, kalau namanya politik itu kan pasti komunikasi dengan semua pihak, tidak hanya dengan satu pihak. Dan itu bukan rahasia umum lah, bukan rahasia lagi kalau memang ada pendekatan-pendekatan, ada komunikasi-komunikasi. Iya, tapi kan politik di Indonesia itu tidak juga literal. Ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan di sana. Jadi ada soal koalisi, ada soal elektabilitas dan lain sebagainya. Itu semua kan masih diramu semua ini. Agus Yudhoyono yang gak pernah disebut-sebut oleh Anis Baswedan sebagai kandidat calon wakil presidennya. Sejak awal, meski sudah pasang gaya cantik dari segala arah dan rupa, tapi AHY tetap dianggap tidak menarik buat Anis. Karena pasangan Anis-AHY sebenarnya juga tidak akan menambah elektoralnya Anis Baswedan. Dan Anis dan AHY itu punya pendukung yang irisannya sama. Sehingga yang suka sama mereka, ya orang mutu itu aja. Jadi buat apa disatukan kalau gak menambah suara? Politik yang sedang dijalankan oleh kami dan semangatnya adalah membangun koalisi perubahan. Dan tentu sekali lagi kami memberikan sepenuhnya kepada Capres, Mas Anis Baswedan, untuk pada saatnya menetapkan dan mendeklarasikan secara terbuka siapa yang akan dipilih menjadi jawab presnya. Kasian memang AHY, dan lebih kasian lagi nasib Demokrat ke depan. Kalau AHY gak jadi apa-apa, bisa dibilang suara Demokrat di Pilpres 2024 akan meluncur lebih dalam ke dasar jurang, tenggelam, dan hilang dari pasaran. Mantan tenaga ahli Kementerian Komunikasi dan Informasi atau Kemenkominfo, Henry Subyakto, mengungkapkan potensi Demokrat merasa kehilangan muka jika Yeni Wahid menjadi jawab pres Anis Baswedan. Di tapuknya, Yeni Wahid menjadi jawab pres Anis Baswedan tentu akan berpengaruh untuk suara bakal Capres koalisi perubahan itu. Karena Putri Gus Dur itu memiliki pendukung yang loyal. Kekuatan Gus Durian di NU cukup besar yang loyal ke Yeni Wahid. Namun terdapat persoalan di dalamnya, yaitu jika Partai Demokrat tidak bisa menerima nama lain ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai jawab pres Anis. Dan bahkan mereka bisa merasa diremehkan dan kehilangan muka. Sebelumnya, Yeni Wahid mengaku memiliki kedekatan dengan tiga bakal calon presiden yang ada saat ini. Mulai dari Anis Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Kedekatan dengan ketiga bakal capres itu disampaikan Yeni saat menjawab soal seberapa intens komunikasi diantara dirinya dengan para bakal capres. Pertanyaan itu menyusul pengakuan Yeni tentang siap apabila ditunjuk oleh salah satu bakal capres menjadi cawa pres. Yeni kemudian menyampaikan kedekatannya dengan Anis. Ia dengan Anis mempunyai kedekatan khusus, karena ketika Anis jadi rektor, Yeni jadi salah satu dosen. Kedekatan serupa juga terjadi antara Yeni dengan Ganjar. Yeni berujar, Ganjar merupakan teman satu komunitas di UGM. Sementara itu dengan Prabowo, Yeni mengaku juga memiliki komunikasi yang baik. Meskipun Yeni Wahid menyatakan dekat dengan semua kandidat capres, tapi jika diperhatikan, hanya Anis yang sangat mungkin menjadi capresnya dan Yeni Wahid menjadi cawa pres. Anggota tim delapan Anis Baswedan, Sudirman Said, pun juga menyambut gembira pernyataan Yeni Wahid yang menyatakan siap menjadi calon wakil presiden pada pemilihan presiden 2024. Merespon hal itu, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarif Hasan terlihat sedikit kecewa dan dengan tegas tetap mendukung figur Ketum Agus Haributi Yudhoyono menjadi cawa pres Anis. Meski begitu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR ini menegaskan pihaknya tak akan menarik dukungan apabila AHY tak menjadi cawa pres Anis. Syarif menilai komunikasi Anis dan Yeni Wahid tak ada yang spesial. Dia menyebut nama Yeni juga tak masuk dalam pertimbangan di partai-partai poros koalisi. Lebih lanjut, Syarif menilai Anis mesti berpasangan dengan AHY apabila hendak memenangkan pemilu. Menurutnya, elektabilitas AHY yang cukup tinggi patut diperhitungkan. Kekahnya Demokrat ini tentu akan membuat KPP menjadi tidak kondusif. Kondisi politik di internal koalisi berubahan untuk persatuan tentu akan semakin runyam dan panas. Persateruan Partai Demokrat dan Mas Diem akan makin runyam, panas, tajam, dan membahayakan. Sejak beberapa waktu lalu, Demokrat memberikan sinyal akan hengkang jika AHY tidak jadi cawa pres Anis. Sekarang, ditambah manuker Surya Paloh dan Nasdem yang mencoba peruntungan menjadikan orang di luar koalisi perubahan sebagai cawa pres Anis. Benar, benar rupanya kata Mahfud Md. Sebenarnya yang menjadikan Anis menuju Pilpres bukan dari istana, Invisible Hand atau apapun namanya, tapi justru berasal dari internal KPP sendiri. Kalaupun Yeni Wahid mengatakan siap menjadi cawa pres, melihat rekam jejaknya, tentu kecil kemungkinan Anislah yang akan didamainya. Tidak ada satupun nilai lebih yang akan didapat oleh Yeni maupun simpatisannya dengan bersedia menjadi cawa pres Anis. Zong, bagaimana kalau menurut Anda? Ya, karena setelah Nasdem mendeklarasikan Anis sebagai cawa presnya, secara survei, ternyata malah semakin turun. Di semua lembaga survei, suara Nasdem itu konsisten, konsisten turun. Bukannya untung, malah buntung. Anis tak lagi lakukan safari politik. Kantong oligarki lagi kering. Anis tak laku dijual. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel jurnal keempat lima. Meski sayangnya, Nasdem juga pinter. Dia nggak mau tuh dijadikan sapi perah oleh Demokrat dan PKS. Yang dilakukan Nasdem hanya mengeluarkan biaya-biaya safari politik yang menguntungkan elektabilitas partainya saja tanpa pernah melibatkan Demokrat dan PKS. Tapi ternyata kawan, roadshow itu tidak menaikkan elektabilitas Anis Baswedan. Apalah artinya menang jadi capres atau cowapres, tapi di Senayan suaranya nggak ada. Mereka nggak mau. Semua partai berpikir seperti itu. Termasuk Nasdem sendiri. Tapi salah langkah yang dilakukan oleh Nasdem ini yang mendeklarasakan Anis secara terburu-buru itu kemudian nampaknya memang harus dibayar mahal dan kemudian masyarakat akan menghukumnya ke depan tahun 2024 nanti. Dan yang menarik buat saya, dua dari partai pengusung Anis Baswedan yaitu Demokrat dan PKS adalah partai oposisi yang selama dua periode tidak mendapatkan jabatan apapun di Kabinet. Jadi bisa dibilang dalam sisi finansial itu mereka sedang kekeringan. Nasdem yang selama ini ada di posisi pemerintahan mengajak Demokrat dan PKS untuk bergabung. Maka itu seperti oase buat Demokrat dan PKS yang memang sedang kehausan. Atau malah kita bareng-bareng meyakini nih Anis saat ini bisa jadi sedang belajar jadi budak oligarki itu. Nah, melihat Anis main presiden-presidenan turun dari pesawat jet lalu disalamin oleh juru parkir pesawat kelihatan happy banget. Ya kita tentu maklum ya memang itu yang dicari Anis sejak dulu kayaknya sih. Menikmati suasana sebagai pejabat atau calon pejabat. Beda seperti kebanyakan para pelayan rakyat. Justru menikmati ketika membersamai rak, ya kerja buat rak, ya bukan buat oligarki. Apalagi dari ketiga partai pengusung Anis Baswedan itu hanya partai Nasdem yang selama ini ikut koalisi. Sedangkan Demokrat dan PKS selama 10 tahun ini menjadi oposisi. Sehingga mereka sama sekali tidak bisa menguasai kebijakan apapun. cadangan khas mereka kering. Dan mereka bergantung pada para bohir atau seperti yang disebut Fahri Hamzah adalah para bandar. Para bohir atau bandar ini ya tentu dari para pengusaha yang selama ini mereka kecam. yaitu para oligarki. Pekiat media sosial Dini Sirekar secara telah menyentil calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP Anis Baswedan. Yang mana tidak lagi melakukan safari politik dengan partai Nasdem. Anis Baswedan memang sering melakukan safari politik ke berbagai daerah. Tapi belakangan ia sudah tak terlihat kompak lagi dengan Nasdem untuk melakukan safari politik. Apakah ini ada kemungkinan oligarki sedang rugi bandar? Lewat akun Twitter pribadinya Dini Sirekar awalnya mempertanyakan bahwa ia jarang melihat Anis dan Nasdem membuat kerumunan masa atau safari politik. Menurutnya hal itu karena kantong Nasdem sudah kering atau dengan kata lain Nasdem sudah kehabisan modal untuk membuat safari politik atau menjual Anis. Seperti diketahui setelah resmi dusung capres oleh Nasdem Anis langsung diarah ke berbagai daerah dengan menumpang pesawat jet pribadi saat melakukan safari politik. Bahkan harga sewa jet pribadi yang ditumpangi Anis 2 jamnya ada yang bilang 570 juta rupiah. Kalau 3 hari berapa miliar tuh? Selain itu Anis juga membuat kerumunan dengan iming-iming mobil, motor, kulkas, bahkan paket umroh yang mana jika dikalkulasi juga habis seratusan juta. Maka wajar jika Anis saat ini jarang sekali terlihat melakukan safari politik dan membuat acara dengan mengumpulkan masa yang banyak karena ada kemungkinan para oligarki pendukung Anis sudah kering kantongnya. Mereka sudah capek mendukung Anis. Bukannya untung malah buntung. Udah keluar duit banyak tapi ekabilitasnya malah anjrok parah. Bahkan tingkat kesukaan publik terhadap Anis terus anjrok sampai 68% turun jauh dari sebelumnya 73% Sedangkan yang paling tinggi adalah ganjar Pranowo dengan angka 82% dan Prabowo 80%. Apa yang Anis tanam semasa menjadi gubernur DKI akhirnya sudah masuk musim panen. Intinya publik makin tidak suka dengan Anis karena reputasinya sebagai ahli merangkai kata sudah terkenal di seluruh Indonesia. Ditambah lagi dengan cap politik identitas yang sudah melekat kuat seperti lem. Anis mau menyesal pun mungkin sudah tidak bisa lagi. Warga DKI tidak akan lupa dengan janji Anis di mana warga akan punya rumah sendiri. Tapi semua itu ternyata tipu-tipu supaya warga terpesona dengan Anis lalu memilih dia sebagai gubernur DKI. Warga DKI tidak akan pernah melupakan demo-demo munafik berkedok bela agama tapi disusupi dengan politik identitas untuk menyerang lawan politik Anis. Anis merangkul kelompok seperti itu tanpa merasa bersalah apalagi minta maaf. Kalau ada yang tidak suka atau bahkan banyak yang benci dengan Anis itu memang pantas buat Anis. Pemimpin yang berani menjual janji yang tak bisa ditepati adalah pemimpin yang tak layak dipercaya. Apalagi Anis berani berhutang sampai 92 miliar rupiah dengan resiko tak tahu bagaimana harus menunasi jika kalah. Elektabilitas merosot tingkat kesukaan publik juga merosot apa mungkin ini alasan kenapa kelompok sebelah dan mungkin para oligarki gencar menyuarakan narasi Anis dijegal karena kantong mereka sudah kering? Survei memang tidak 100% tepat akurat tapi semoga saja benar. Semoga ini adalah tanda bahwa memang Anis tidak diterima mayoritas rakyat Indonesia. Kalian bisa bayangkan sendiri betapa masifnya kelompok-kelompok di belakang Anis. Tidak ada makan siang gratis dalam politik camkan itu baik-baik negara ini sedang dalam incaran kelompok besar yang ingin menguasai begitu jagoan mereka menang pilpres mereka bebas dan bisa pesta besar tapi mereka takut ketahuan mereka tidak ingin diketahui mereka ingin jagoannya dipersepsikan bersih dan tidak ada yang menunggangi begitu menang pilpres ujung-ujungnya bakal ketahuan mirip dengan skenario pilkada DKI Jakarta seiring berjalannya waktu satu persatu bobusuk mulai tercium kelebihan bayar banyak proyek tak jelas dan boros formula E boros artinya dermawan kelebihan bayar adalah dermawan dermawan ke siapa? silakan tanya ke Anis saja dia bisa jawab tapi mungkin tak akan mau jawab bagaimana kalau menurut Anda? Terima kasih telah menonton!